3 pekan jelang masuknya bulan suci ramadhan, harga-harga sembako di pasar tradisional masih terpantau normal. Para pedagang mengaku hingga kini harga komoditas sembako seperti begas, gula, minyak, telur belum mengalami kenaikan dan masih dijual dengan harga biasa. Menurut pedagang, kenaikan harga hanya terjadi pada bawang putih yang semula dijual dengan harga Rp33.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000 karena sedikitnya pasokan. Bawang putih Bawang putih Kayak telur, beras, beras, bau pedi Telur biasa saja, beras biasa saja. Bawang putih yang mahal Berapa, kak, sekarang? Bawang putihnya sekarang sudah Rp43.000 per kilogramnya Dari normalnya berapa? Dari normalnya Rp43.000 per kilogramnya Penyebabnya apa, kak? Katanya barangnya kurang Kalau untuk cabai sendiri gimana, kak? Biasa saja Kalau kita dari pedagang sendiri berharap gimana, kak? Kalau jelang kemarin dengan pihaknya tetap-tetap tas Dan harga juga naik harapan kita sebagai pedagang Kalau biasa setandar saja Tetap saja ya? Iya Sementara para pembeli berharap harga sembako dan komoditas lainnya normal Jelang bulan puasa tetap normal Sehingga tak membebani warga seperti yang terjadi tahun lalu Ini kan biasa makin dekat makin ini ya Tapi sejauh ini masih normal ya kalau kita lihat Diketahui sejumlah harga sembako hingga kini masih dijual dengan harga biasa Minyak goreng dijual Rp11.000 per kilogramnya Dan telur Rp30.000 satu papan isi 30 bute Bili Pranata dan Sugiarto melaporkan Terima kasih telah menonton!